Terima kasih. Kewenangan DPD ini kita sepakati memang harus diperkuat. Bagaimana? Ya, tadi kan saya sudah katakan ada tiga jalan ya. Tadi ada soal amandemen yang sulit. Tidak mudah ya. Yang kedua adalah judicial interpretation dan sudah didapatkan walaupun tidak maksimal. Tetapi itu pun tidak dijalankan. Nah yang ketiga ini constitutional convention, konvensi ketatanegaraan. Begini, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa yang namanya lembaga negara itu shifting dia. Berubah karena konvensi-konvensi yang muncul. Sebagai contoh misalnya, walaupun dalam konteks MK tidak bisa disebut konvensi karena MK memutuskan sesuatu. Tapi praktik-praktik ketatanegaraan memang membuat MK lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Karena dulu dia hanya bisa mengatakan batal tidak batal. Sekarang tidak. Dia bisa menuliskan undang-undang sendiri dia. Nah karena itu praktik-praktik seperti ini sesungguhnya sudah didapat oleh DPD untuk beberapa hal. Contoh misalnya, ada sidang bersama DPD dan DPR setiap tahun. Menjelang tanggal 17 ya. Dan itu sendiri gantian tuan rumahnya. Kadang-kadang DPD, kadang-kadang DPR. Makanya kadang-kadang kita melihat ketua DPD pegang palu kan. Kadang-kadang begitu kita lihat. Jadi memang selang-seling. Nah itu baru kekuasaan seremonial ya. Dan senang sekali pimpinan DPD pada waktu itu dengan kekuasaan seremonial seperti ini kan. Karena ya dan MPR juga kita lihat kemarin tanggal, menjelang tanggal 17 kemarin ada tiga sidang sesungguhnya. Sidang pertama adalah sidang tahunan. Itu adalah sidang MPR dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan. Sidang berikutnya adalah sidang gabungan. Kebetulan pada waktu itu yang memimpin adalah ketua DPR. Lalu kemudian sidang berikutnya adalah sidang khusus DPR untuk mendengarkan nota keuangan. Dan jadi Presiden Jokowi digilir oleh tiga pimpinan ini kan begitu. Nah tetapi yang lebih signifikan harusnya bisa dibuat. Sebagai contoh misalnya, dalam pembahasan undang-undang ya. Bagaimana kemudian tripartit ini bisa dijelmahkan misalnya. Pelan-pelan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian praktek-praktek itu memang memperkuat DPD. Apalagi kalau praktek tersebut kemudian diwadahi dengan adanya peraturan perundang-undang sepanjang dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan saya termasuk orang yang yakin ya. Suatu saat DPD ini akan menguat dengan sendirinya. Karena memang tantangannya memang kesana. Karena kalau dia tidak memperkuat dirinya sendiri, maka dia akan tergerus. Sebetulnya kan upaya untuk memperkuat dirinya sendiri kan selalu dilakukan oleh DPD. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang kan sebetulnya harapan dari mereka itu masih jauh sebetulnya dari kenyataan. Kalau saya lihat begini, kalau mau berterus terang ya. Politisi kita ini kan kelasnya kan masih politisi cari makan. Ini mohon maaf ya dengan politisi yang ada. Bukan politisi untuk menjadi betul-betul politisi yang memang tangguh. Sehingga yang dipikirkan lebih banyak fasilitas. Misalnya, kenapa rancangan undang-undang itu susah membuatnya kalau di kita. Sekemarin saya lihat misalnya di Jepang atau di Amerika Serikat yang namanya undang-undang itu bisa ratusan per tahun. Kita 20 saja nggak mampu. Kenapa? Karena kita membuat ribet sendiri. Bahwa yang namanya membuat undang-undang harus dibanding keluar negeri dulu ke Jerman ya kan. Itu kan tidak masuk akal. Ke Meksiko dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama terjadi juga dengan DPD. Akhirnya yang rebutan kue saja fasilitas. Bayangkan di DPD itu perdebatannya lamsam dan tidak lamsam. Kan menurut saya itu bukan perdebatan politisi. Nah, kalau kita masih mendapatkan politisi yang masih berpikir prionasi, ya mana bisa kita membuat eksistensi mereka jauh lebih kuat dan hebat. Sebagai contoh misalnya, kalaupun DPD terbatas kewenangannya, masa sih 132 orang itu tidak bisa menggedor kebijakan penting di negara ini. Orang organisasi kecil seperti ICW saja bisa membuat gonjang-ganjing haru biru republik ini. Bahkan seseorang pengamat pun kadang-kadang juga bisa membuat gonjang-ganjing dan haru biru. Seperti Bang Revli. Bang Revli, terima kasih. Pernah, pernah begitu. Ya, terima kasih.